Oke, jadi pada video kali ini itu aku cuma mau membahas mengenai beberapa hal yang mungkin menjadi impian bagi sebagian para anime lovers Ya, terutama untuk mereka yang sangat antusias terhadap sebuah serial anime yang sangat populer Dan langsung sajalah mari kita coba bahas 5 hal yang menjadi harapan bagi para anime lovers di masa depan Nah, yang pertama itu adalah tangga rilis untuk season kedua dari serial anime Darling in the Frank dan No Game No Life Bahkan sampai terkenalnya kedua judul anime di atas itu bahkan bisa membuat seseorang itu menunggu hingga waktu yang cukup lama Dan tak heran banyak orang yang menggunakan kedua judul clickbait di atas itu untuk menjadi sebuah pembahasan Termasuk di channel ini Jadi ya, apakah kalian masih berharap season kedua dari Darling in the Frank dan No Game No Life itu bakalan ada di masa depan? Ya, tungguin aja lah Nah, masuk ke impian yang kedua itu dari para anime lovers ini Yaitu melihat Kirito dan Asuna menikah di dunia nyata Ya, mungkin ini adalah sebuah impian yang lebih dikhususkan untuk para pencinta SEO Yang selama ini telah mengikuti serial dari Sword Art Online Dan untuk impian yang ketiga itu adalah mengenai root happy ending dari serial Shigatsu Wakimi no Uso Dimana banyak dari para anime lovers ini berharap bahwa si Kaori dan Arima itu bisa mempunyai ending yang bahagia Hmm, gelap kalau yang ini Lalu masuk ke impian yang keempat itu adalah mengenai penayangan di pertelevisian Indonesia Terutama untuk penayangan anime di pertelevisian Indonesia Ya, banyak juga yang berharap kalau di masa depan nantinya bakalan ada judul-judul anime yang kembali tayang di TV Indonesia Ya, walaupun aku sendiri itu juga udah gak nonton TV lagi sih Dan untuk yang terakhir itu adalah mengenai episode terakhir dari anime One Piece Ya, banyak yang penasaran mengenai ending dari serial anime One Piece Bahkan banyak juga yang beranggapan kalau mereka setidaknya bisa mengetahui ending dari anime tersebut sebelum mereka wafat Jadi ya, itu sajalah yang terlintas di kepalaku mengenai impian dari para wibu-wibu ini Jadi ya, jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian boleh tulis sendiri di kolom komentar Dan terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Ciaani Sampai jumpa di video selanjutnya